Mari kita menebak-nebak kemana arah flexing ke depan. Walaupun hari ini masih ramai tentang flexing yang dilakukan oleh ASN yang menggunakan uang milik publik, milik rakyat yang kemudian dipakai untuk bersenang-senang dan seakan-akan itu adalah uang milik mereka sendiri. Tapi ada satu flexing yang perlu saya ingatkan tampaknya ini juga akan masuk ke sini karena sudah banyak gejala-gejalannya dan sudah jadi pergunjingan hebat di masyarakat yaitu flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama. Ya ini juga rawan penyelewengan karena banyak sekali masyarakat yang cinta kepada Tuhan dan kemudian memberikan sumbangan karena Tuhan selalu hadir pada orang-orang yang sedang menderita sedang miskin dan tentu saja ketika memberikan donasi masyarakat kemudian berpikir bahwa uang ini akan dipakai untuk menolong kaum fakir miskin. Tapi kemudian kita menyaksikan banyak sekali pemuka agama yang tampil menggunakan kendaraan-kendaraan mewah dan fasilitas-fasilitas yang sesungguhnya tidak pantas digunakan oleh seorang pemuka agama yang alih-alih menggunakan untuk kepentingan orang-orang fakir miskin tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Saya ingin ingatkan apa yang disampaikan oleh seorang evangelist dia pernah mengatakan Ya ketika Anda melakukan bisnis dengan sesama manusia ya perlunya uang tetapi ketika Anda melakukan bisnis dengan Tuhan ketika Anda mempunyai urusan dengan Tuhan Anda membangun hubungan dengan Tuhan apa yang Anda perlukan itu adalah faith keyakinan, kepercayaan ya sesuatu yang bersifat iman oleh karena itu dikatakan ya Anda menjadi orang yang sangat spesial sekalipun Anda belum melihat Tuhan tapi Anda mempercayai kehadiran dan keberadaan Tuhan kemudian evangelist ini mengatakan faith is the currency of the kingdom of God jadi jalan menuju surga itu memerlukan faith kurang lebih seperti itu tetapi ini tidak meherankan kemudian diselewengkan oleh banyak orang ada banyak sekali kasus-kasus tidak perlu saya sebutkan satu persatu tapi Anda bisa lihat di sini ada sejumlah pemuka agama yang juga melakukan perbuatan yang tidak pantas apa yang mereka lakukan? mereka menggunakan uang umat kemudian mereka belikan pesawat untuk jet pribadi bahkan ada yang tidak malu-malu mengungkapkan itu kepada umatnya dan akhirnya umat berjuang, berpikir panitia diciptakan kemudian orang dijanjikan akan mendapatkan kemakmuran, kesehatan kekayaan yang lebih besar kalau Anda menyumbang jadi seakan-akan untuk mendapatkan satu kesuksesan Anda juga harus menyogok Tuhan kurang lebih seperti itu sejumlah tokoh agama akhirnya juga ditangkap oleh aparat dan akhirnya dipenjarakan dan setelah dipenjarakan kemudian terungkaplah ternyata mereka memiliki rumah mewah mobil mewah pokoknya yang serba mewah dan mereka menggunakan jet pribadinya bukan hanya untuk berdakwah seperti yang mereka janjikan kepada umatnya tetapi juga untuk berlibur dan ini sangat menyakitkan dan setelah itu kemudian sejumlah umat yang mengalami kesulitan akhirnya mengaku bahwa mereka telah menjual mobilnya menjual rumahnya untuk memberikan donasi dengan harapan mereka juga akan mendapatkan kemakmuran tetapi ternyata tidak mendapatkannya dan salah satu yang sedang ramai belakangan ini adalah Kenneth and Gloria Copeland Ken Copeland ini adalah orang yang sekarang sedang ramai diberitakan karena dia minta dibelikan pesawat jet dan kemudian menggunakan pesawat jetnya untuk kebelian pribadi tapi kemudian juga istrinya menjadi pendeta dari mantan Presiden Donald Trump yang kemudian akhirnya memberikan statement-statement politik terkait dengan orang yang didukungnya oleh karena itu maka perlu juga diketahui bahwa ada dua bisnis model yang perlu kita kenal bisnis model yang pertama adalah mereka menjual massa jadi yang penting punya massa yang banyak dan untuk mengikuti ceramah mereka tidak perlu berbayar tidak perlu memberikan sumbangan-sumbangan pokoknya motifnya adalah untuk mengumpulkan massa nah ternyata massa yang besar ini menjadi pengikut dan pengikut yang setia ini kelak akan mereka giring untuk mengikuti suatu pemilihan umum jadi ini sudah marak terjadi di beberapa negara termasuk di Amerika Serikat dan mereka melakukan itu untuk mendukung calon pasangan tertentu dan tentu saja disitu ada harganya nah bisnis model yang kedua tidak free of charge ini adalah terkait dengan teologi kemakmuran jadi mereka bicara terus tentang bagaimana menjadi kaya dan sebagainya dan kemudian setelah itu untuk itu Anda harus menyumbang dan uang sumbangannya itu akan mereka gunakan untuk kepentingan pribadi nah sekarang pertanyaannya adalah seperti apa ciri-ciri bagaimana kalau kita ingin mengenali flexing yang dilakukan oleh para pemuka agama ini yang pertama adalah mereka menjanjikan akan mendapat balasan yang berlipat kalau mereka menyumbang kepada organisasi yang mereka bangun yang kedua mereka menggunakan pendekatan emosi sehingga ternyuh dan biasanya yang ternyuh itu adalah orang-orang yang sedang kesusahan dan harap Anda maklum orang-orang yang sedang kesusahan secara psikologis memang cenderung emosional dan setelah itu uang mereka pun juga mengalir yang ketiga mereka gunakan uangnya untuk kepentingan pribadi bukan untuk kaum fakir meskir yang keempat mereka konsumsinya sangat duniawi jadi bukan untuk mengikuti apa yang mereka sampaikan di podium apa yang mereka sampaikan di podium ternyata berbeda dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang kelima ceramahnya menggebu-gebu seperti motivator ini berbeda sekali dengan seorang pemuka agama yang menyampaikan untuk kesejukan tapi mereka tak ubahnya seperti motivator kemudian yang keenam mereka memiliki masa yang masif dan memposisikan dirinya sebagai seorang artis ya mereka mengartiskan diri sehingga kita lihat pakaiannya udah mirip-mirip artis dan akhirnya barang yang mereka beli bergaya hidup seperti artis pula kemudian yang ketujuh ada tarif untuk melakukan pelayanan jadi mereka kalau kita libatkan dalam hal apapun ya tentu ada tarifnya kalau tidak ya tidak datang mereka kemudian yang kedelapan mereka menjual ayat sesuai dengan kepentingannya apakah itu ayat sedekah dan kekayaan kemudian ayat politik ayat pemimpin ayat jodoh ayat permusuhan dan lain sebagainya ini bisa sesuai dengan pesanan yang kesembilan mereka mengaku-ngaku dapat mimpi dapat ilham dan Tuhan bicara kepada mereka dan mereka merasa dapat petunjuk dari Tuhan jadi seakan-akan Tuhan itu ada di dalam mereka dan yang terakhir berbeda antara perbuatan dengan percakapan jadi anda tinggal timbang-timbang sendiri saya tidak maksud kepada siapapun mohon maaf kalau ini menyentuh pada beberapa orang tapi inilah yang dipelajari dan berlaku umum di mana-mana yang tentu saja perlu kita ingatkan saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh orang yang sangat saya kagumi dan saya beberapa kali rapat dengan beliau sebelum beliau kemudian menghadap Tuhan yaitu Buya Syafi'i Ma'arif ketika beliau mendirikan Ma'arif Institute beliau sendiri mengatakan saya malu sebetulnya menggunakan nama saya tetapi dia mengatakan bahwa hidup dia belum seberapa dibandingkan dengan tokoh lain di Muhammadiyah yaitu Pak A.R. Fahruddin dia mencontoh kehidupan A.R. Fahruddin dan dia juga hidupnya sangat sederhana Pak A.R. sudah pernah saya ceritakan kepada anda ketika dia menjadi pimpinan Muhammadiyah sampai di akhir hayatnya dia bahkan tidak mempunyai rumah dia bahkan harus hidup dengan berjualan bensin di depan rumahnya kemana-mana tetap bersepeda bahkan pernah diberikan mobil baru oleh pimpinan satu perusahaan dan dia menolak nah tokoh-tokoh sederhana ini makin hari semakin jarang kita saksikan dan di dalam salah satu kitab suci yang saya baca saya mengutip sebuah kata-kata yang sangat penting cinta uang adalah salah satu akar dari berbagai kejahatan nah ini kita renungkan atau kalau anda suka yang lebih populer barangkali anda perlu juga menonton film yang berjudul P.K ini adalah film India di dalam film itu disebutkan ada dua jenis Tuhan yang pertama adalah Tuhan yang menciptakan manusia lalu yang kedua adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia agar semua orang datang ke sana dan muka agama tertentu ini kemudian menjual Tuhan untuk kepentingan pribadinya reflexing seperti ini perlu kita ingatkan agar tidak terjadi dan menimbulkan rasa frustasi diantara mereka yang percaya kepada Tuhan tetaplah percaya pada Tuhan karena Tuhan lah sumber dari segala sumber kekuatan dari segala kekuatan yang maha dari yang maha stay relevant selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati